Terhitung sejak 31 Mei 2022, setiap hari Selasa, seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan kota Bogor wajib mengenakan pakaian kasual, menggunakan produk-produk industri kreatif, buatan dalam negeri. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor No. 30 Tahun 2022 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara. Sejak pagi, Balai Kota Bogor diramaikan sejumlah pejabat dan staff yang terlihat modis dalam balutan busana kasual produk lokal. Melihat hari ini outfit-nya kece banget, ini belinya di mana dan harganya berapa sih Pak Hadis? Ini produk lokal Bogor, ini harganya Rp250.000 mungkin malah lebih kurang ya, belinya di Bogor, di produk lokal Bogor. Oke, nah terus kalau dari celana sampai sepatu nih Pak? Celana juga sama, ini produk lokal Bogor juga. Lihat sendiri bahannya bahan lokal, jahitan lokal, sepatu juga ini produk lokal di Bogor, belinya di Cihelet. Berapa ratus ribu nih Pak? Sepatu Rp250.000, celana Rp250.000 juga kurang malah kurang. Jadi kalau dari atas ke bawah mungkin nggak nyampe Rp700.000. Oke, ini yang saya pakai, ini dari Simple Egg. Teman saya yang desainernya, asli kota Bogor, Rp225.000. Dari harga Rp289.000. Ada diskon. Oke, Pak. Celana, celana saya beli di Laton Rp220.000. Kemudian sepatu, pijak bumi Rp420.000. Harapannya, pegawai pemerintah kota Bogor bisa menjadi inspirasi dan garda terdepan pendorong kemajuan UMKM dalam negeri. Yang tidak ada yang mahal namanya produk lokal. Yang penting adalah produk yang sekarang sedang menggeliat, sedang berintis, belum masuk di mual-mual besar, belum ada rantai pemasaran yang masif gitu. Yang sekarang sedang merangkak untuk berkembang dan sedang mempromosikan brand-brand yang tertentu. Kedepan, pemerintah kota Bogor berencana membangun kampung distro dan outlet untuk produk-produk lokal, sembari melakukan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku usaha di kota Bogor. Clarissa Aradia, Nabil Haris, Bogor, Jawa Barat.